Sejumlah warga masih terlihat mencari barang-barang berharga yang mungkin masih bisa diselamatkan dan digunakan, seperti papan bongkahan kayu, alat elektronik, dan pekakas dapur. Mereka usai mendapat musibah minggu malam. Sekitar pukul 8 hujan deras mengguyur kota Batam. Satu jam kemudian, sejumlah warga di Batu Merah sudah merasa was-was karena melihat angin kencang yang menyebabkan gelombang pasang. Air laut bahkan telah masuk ke dalam rumah warga yang berada di pelantaran, hingga ke jembatan pelantar. Ahmad Dasuki, Ketua LPM sekaligus Panitia Posko Bencana mengatakan, sekitar pukul 10 malam rumah-rumah warga mulai roboh dan tertiup angin. Bahkan, warga banyak yang melompat dari jendela untuk menyelamatkan diri. Dari data yang ada, 17 rumah warga yang roboh, sementara rumah warga yang rusak berat dan rusak ringan sejumlah 45 unit. Rata-rata rumah yang rusak berada di pelantar. Beruntung, warga dengan cepat membentuk posko penanganan bencana alam. Nah, situasinya sekarang ini ya, korban dari gelombang pasang itu. Kemudian kan sudah kita evakuasi kan masing-masing. Sekarang tinggal numpang di saudaranya, tangga kiri kanan. Jadi seolah-olah mudah-mudahan, bila mana terjadi nanti, malam ada air imun, sudah kita sianggirkan. Ada berapa banyak sih kakak? Jumlah kakak korban yang rumahnya sudah haroboh, ada 17 kakak. Sementara jiwa belum kita ketahui kenapa jiwanya. Cuma yang sudah jelas, kakak yang rumahnya sudah haroboh, 17 kakak. Terus 45 kakak yang rusak ringan berat. 45 kakak beli rumah. Jadi untuk sementara ini, termasuk ada dua jembatan selantar yang putus. Untuk RT yang mendapat tiba ini ya, RT 3, RW 1. Terus RT 5, 6, 7, 8, RW 2. RT 13, RW 4. Dan RT 18, RW 5. Sementara di total, semua ada 62 kakak. 62 kakak. Sampai sekarang ini, lagi kita menata berapa jumlah jiwanya. Sementara, dan insya Allah mudah-mudahan kemalam ini enggak terjadi angin gelombang pasar yang besar kan. Sudah ada bantuan pemerintah, dari indas sosial juga, dari kejamatan, dari alhamdulillah, untuk sandang pangan, sudah kita terima semua bantuan. Kan makan siang tadi, dari Kapolsek Batu Ampar, dari Baginsa, dari instansi-ansi swasta yang sudah berdatangan, memberikan pembangunan, menghendomi, kan, H2. Jadi sampai sekarang ini, bantuan itu masih ada. Jadi tinggal lagi, kita lagi membagikan kepada masyarakatnya melalui RT. Jadi karena RT-nya yang tahu masalah ini, Pak, jumlah jiwanya kan, jadi kita serahkan kepada RT-nya. Jadi kita ada pendapat laporan dari RT, berapa jiwa yang korban keusahaan di wilayah dia, itu nanti sampai sekarang ini. Sementara ini, ya, memang ada. Nah, dukungan-dukungan mungkin di aturan pengurasi. Memang di antara korban itu banyak juga yang enggak sempat sama sekali membawa pakaian. Nah, jadi terjun bebasnya dari jendela. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada laporan yang korban. Baik luka, ringan, maupun yang dapat musimus-musimus yang ini. Jadi ini enak kerugian-kerugian materi lagi, ya? Kerugian materi yang kita taksikan mungkin ratusan juta lah di korban ini. Jadi sampai sekarang ini, harapan kita ya, mungkin dari instans terkait ya, dapat membantulah meringankan korban-korban angin lombang pasangan ini. Pak, jam berapa sih? Nah, kejadiannya, ini sebetulnya sudah berapa minggu ini, Pak, angin-angin ini kan mengkencang, utamanya di daerah pantai ini, kan? Jadi puncaknya semalam, dari jam 8 itu sudah nampak ada gelombang besar pasang naik. Nah, jadi kejadiannya mulai jam 9 sampai jam 10, sampai jam 4. Itu data yang kita terima, 27, 27 rusak ringan, 14 rusak robo. Begitu siangnya, kita dapat laporan sampai sekarang ini jumlah korban yang robo 17. Nah, dan jumlah korban rusak berat ada 45. Dalam keadaan ini, selesailah masalah ini, kan? Nah, jadi sementara ini jangka waktunya berapa hari poskur kita yang kita sianggakan sini, ya kita siap lah. Alhamdulillah mungkin ya partisipasi dari masyarakat, dari Polda, Juru, dari Kapolres, dari Kapoltec, dari Babinsa, dari pemerintah Polda, alhamdulillah sudah ada di sini. Ya mudah-mudahan ya ini cepat tanggap kan untuk menanggul lagi masalah musibah ini. Sementara itu, Camat Batu Ampar Leo Putra mengatakan, pihak kecamatan cepat tanggap mendirikan posko dan melakukan koordinasi dengan instasi terkait. Leo juga mengatakan, bagi warga Batu Merah yang menjadi korban gelombang pasang, segera melapor ke RT RW dan Posko Bencana Alam untuk didata. Yang jelas, kita kan dari lapangan sama pemerintah, yang bisa kita kondisikan dulu pertama kali ya kita mencari pendatang lah, bukan sebaik-baik. Terus kemudian kita membuat posko lah, posko bantuan dari masyarakat, maupun dari pihak swasta, maupun dikatakan lantung. Ini yang jelas juga posko kesehatan. Kesehatan juga kita buat, koordinasi dengan jenis berkait, seperti nanososial, penanggulang bencana daerah. Dan itulah kita lakukan, sementara ini, alhamdulillah, partisipasi ke tempat masyarakat lumayan tinggi lah ke tempat yang merah ini. Nah, itu kan kita di kecamatan Kepurahan itu kan punya perangkat kan, ada RT, ada RW. Rasa kami itu sangat bisa lah, sangat mudah nanti kami bantu. Karena jelas warga sendiri, pastilah kami bantu, segera mungkin kita dapat dikat lagi lah, kita bantu. Cukup RTRW aja nanti ngasih tau sama kami, kita proses lah, kita proses kembali datanya, baik KTP, KAK, maupun yang lain-lain lah kita bantu. Jadi langsung lapor ke posko ini aja ya? Ke kantor leluh, mungkin ke posko sama aja. Kan RTRW itu kan perangkat kita juga, nanti mereka akan ngasih tau. Bagi masyarakat Batam yang ingin memberikan bantuan untuk korban bencana alam warga Batu Merah, bisa datang langsung ke posko bencana alam yang berada di Masjid Al-Muhajiri.